Pemirsa yang menyaksikan News Update, pemerintah menargetkan proyek 1 juta rumah rampung tahun ini. Program yang sudah dimulai sejak tahun 2014 itu masuk dalam program nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menegaskan, Kementerian PUPR bersama REI atau Real Estate Indonesia terus mengejar target 1 juta rumah. Sejak dimulai tahun 2014 hingga 2018 ini sudah ada 850 ribu rumah yang terbangun. Dengan pembangunan setiap tahun rata-rata 200 ribu rumah. Basuki meyakini meski Indonesia sedang banyak dilanda bencana, namun tidak mengalihkan target yang dicanangkan. Sejuta rumah itu program ya, sejak tahun 2014 kan setiap tahun hanya 200 ribuan. Dengan adanya program setiap rumah ini menjadi prioritas, sudah bisa per tahun pertama sekitar 600 ribu. Kemudian 2017 700 ribu, 2018 sudah sampai 800 ribu. Sehingga mungkin tahun 2000, tapi itu mendekati 1 juta itu. Mudah-mudahan tahun ini bisa, karena REI kan juga sudah memprogramkan fokus di.